Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Pojo Ipa Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya Pada kali ini saya mau berbagi pengalaman Ini pengalaman saya sebagai panitia penilaian tengah semester di masa pandemi Dimana di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman Satu kantor atau satu sekolah Karena kita dibatasi oleh jarak dan waktu Maka untuk bekerja bersama Kita menggunakan kolaborasi dengan menggunakan Google Drive Nah sebagai gambaran Ini akan saya bukakan Google Drive saya Ini pada pojok kanan atas Ada persegi dengan 9 titik Kita klik Kita klik Drive Nah terbuka Kalau disini akses cepat itu adalah file-file yang terakhir kita buka Nah kita turun ke bawah Ini adalah folder-folder yang saya buat Ada folder yang berwarna hitam Polos Ada folder yang berwarna hitam ada gambar orangnya Ada yang berwarna biru ada gambar orangnya Nah yang polos ini adalah milik saya pribadi dan tidak saya bagikan kepada orang lain Tapi kalau yang ada gambar orangnya Ini adalah folder yang saya buat untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain Salah satu contoh ini ada folder nilai 2000-21 Artinya adalah nilai tahun pelajaran 2020-2021 Nah ini saya berkolaborasi dengan teman-teman saya Coba kita lihat disini Nah kita ambilkan nilai semester 2 Saya ambil salah satu Ini misalkan nilai PHB 1 Kita lihat dengan siapa saja atau saya berkolaborasi Nah dengan cara kita klik folder-nya Kita klik gambar orang plus ini Kalau kita dekati dengan kursor ini adalah Bagikan nilai PHB 1 Nah disini saya berkolaborasi Ini saya sendiri sebagai pemilik Ini ada Pak Karim Dan ini ada Pak Sumati Nah ini kita Kalau mau kita tambah Ya tinggal disini tambah orang dan grup Kalau tidak ya selesai dulu Terus ini kita lihat isinya Nilai kelas 7 semester 2 Nah ini kami bertiga berkolaborasi Saya bertanggung jawab terhadap nilai kelas 9 Pak Swati bertanggung jawab terhadap nilai kelas 8 Dan Pak Karim bertanggung jawab terhadap nilai kelas 7 Tetapi kami bertiga dapat melihat dan dapat mengedit masing-masing folder ini Coba kita lihat yang nilai kelas 9 Nah nilai yang kelas 9 ini ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, base Indonesia Nah file-file inilah yang kita berikan kepada bapak ibu guru masing-masing mapel Misalkan saya ambil salah satu adalah tugas IPA Kita buka Di sekolah kami yang mengajar IPA kelas 9 itu ada tiga guru Nah tiga guru tersebut bisa membuka satu file ini secara bersama dan bisa mengisi pada bagian-bagiannya sendiri Nah disinilah kita bekerja secara berkolaborasi Satu file bisa dikerjakan oleh tiga orang Satu folder bisa dikerjakan oleh 11 orang Atau bisa dikerjakan oleh semua bapak ibu guru yang ada di sekolahan kami Nah bagaimana cara membuat atau bagaimana cara berkolaborasi Mari kita ikuti video penjelasan berikut Kita siapkan file dalam bentuk Excel Misalkan ini Nilai PTS Indonesia 7 Artinya ini adalah nilai PTS mapel bahasa Indonesia untuk kelas 7 Ini yang satu file ini nanti bisa kita gandakan Kita kembali ke Google Drive Kita buat folder baru dengan cara Ini klik Plus atau baru ini kita klik Di sini ada plus folder berarti membuat folder baru Ini ada upload file berarti mengunggah file Upload folder berarti mengunggah folder Atau kita bisa membuat Google spreadsheet Atau Google dokumen Atau Google slide Atau Google formulir atau lainnya Nah kita di sini mau membuat folder berarti ini Klik folder Kita kasih nama Misalkan PTS Nah ini nilai PTS Nilai PTS Kita kasih nama Nilai PTS Klik 2 Nah ini nilai PTS nya sudah Kita mau unggah file Kita klik 2 kali Plus kita klik Upload file Nah ini file yang kita siapkan tadi Kita klik Open Ini mengupload 1 item 1 upload selesai Kita tutup Ini kita buka dulu Dengan cara klik 2 kali Nah kalau sudah Kita simpan dalam bentuk spreadsheet Caranya Ini file kita klik File Terus di sini Simpan sebagai Google spreadsheet Kita klik Apa tuh bedanya dengan yang tadi Coba kita lihat yang tadi Ini adalah nilai PTS yang dalam bentuk Excel Ini dalam bentuk Google spreadsheet Tidak ada bedanya Tetapi Kalau kita lihat Di luar Nah ini Menggunakan Drive Ini yang spreadsheet Ukuran file nya strip Sedangkan untuk Excel Ukuran file nya 33 KB Nah ini kita hapus Ini kita tetap dulu Ini kita hapus dengan cara Klik Tombol Hapus Nah Ini Apa tuh Segitiga ini Ini adalah untuk mencortik Misalkan Ini kita mau mencortik kelas Ini ada kelas 7A Sampai 7K Kalau kita klik Kita kosongkan Kita klik kelas 7K Kita oke Maka yang muncul hanya kelas 7K Yang lainnya tidak muncul Oke kita kembalikan Pilih semua Oke Semua kelas akan muncul Tanda filter ini aktif Apabila Kita lihat disini Warnanya Biru Nah Kita bisa menonaktifkan Dengan cara ini Kita klik Matikan filter Maka tidak ada tanda Kalau mau menghidupkan lagi Ya tinggal Buat Filter Untuk nilai Ini jangan sampai Bapak ibu guru Memberikan nilai Anak lebih dari 100 Misalkan 102 Itu jangan sampai Nah Ada masalah Isi Dengan bilangan bulat Antara 0 Sampai dengan 100 Nah bagaimana cara membuatnya Nah caranya kita block dulu Tekan Pada keyboard Tekan Control Shift Backdown Nah Terus pada Data Ini kita klik Validasi data Kita klik Nah disini ada Pilihan Misalkan Nomor Ada Daftar dari Rentang Item Nomor Text Dan sebagainya Ini Antara Tidak diantara Kurang dari Ini ada semua Ini kita pilih antara Ini kita ketik 0 Sampai Dan 100 Nah Tolak Masukan Bisa juga Tampilkan Text Bentuk Validasi Isi dengan bilangan bulat Antara 0 Sampai dengan 100 Ini adalah Perintah Kemudian Simpan Oke Ini sudah Dapat Satu File Terus bagaimana Cara menggandakan File Ini nilai BTS Kita klik Kanan Buat salinan Ini baru membuat salinan Degus sampai Semasa Ini mau kita Buat salinan Kedalam mapel lain Caranya Sama Klik Kanan Terus Pilih Ganti nama Klik Ini sudah Berwarna biru Biarkan begini Yang mau Kata Yang mau kita ganti Ini di klik Salinan kita Hapus Misalkan Mau saya ganti Dengan nilai Agama Islam Islam Oke Kita buka Agama Islam Ini kita ganti Nah Misalkan Islam Nah Ini kode agama Kita lihat Kode agama Satu Ini anak yang beragama Islam Dua Anak yang beragama Kristen Dan tiga Anak yang beragama Katolik Yang dua Dan tiga Kita hapus jendangnya Oke Jadi yang muncul Ini adalah Hanya anak-anak Yang beragama Islam Tujuannya apa Kalau bapak ibu guru Yang mengajar agama Islam Mengisi nilai ini Maka Anak-anak yang beragama Kristen Tidak terlihat Sehingga Bapak ibu guru Yang mengajar agama Islam Tidak akan memberi nilai Anak-anak yang beragama Selain Islam Itu tujuannya Oke Sudah Dapat dua File Bisa Kita tambah lagi Nanti Caranya Sama Sekarang kita mau berkolaborasi Dengan Sesama Koordinator nilai Atau yang bertanggung jawab Berhadap Pengolahan nilai Ini nilai Kita klik Tambah ini Plus Kita harus punya Alamat email Teman yang mau kita Ajak Kolaborasi Misalkan Misalkan Nah ini Kalau sudah Pernah berkolaborasi Maka akan muncul Ini editor Ini editor Beritahu orangnya Kirim Nah ini sudah ada Gambarnya Coba kita lihat Coba kita lihat Sebagai kolaboratornya Ini tadi Asmati 1976 Dan 76 At gmail.com Dimana Cara mencarinya Disini Dibagikan kepada saya Kita klik Nah ini Nilai PTS Siapa yang membuat Nah ini Kita tekan Kita buka Kita buka Isinya ada Dua Coba kita buka Bahasa Indonesia Saat ini Anda Login Sebagai Asmati Asmati At gmail.com Oke Nah ini Ada gambar Si Kolaborator kita Namanya Pitekan Tropus Erectus Dan ini Ini yang punya Akun Ini saya Kalau kita Lihat dari Akun yang Pemilik tadi Pembuat tadi Coba kita lihat Nah ini Ada Gambar Foto Kolaborator Coba kita lihat Disini Ada dua Kursor Ini ada yang Burna merah Yang Burna merah Ini adalah Kursor Yang dimiliki Oleh Asmati Ipa Yang Burna biru Ini Adalah Yang memiliki Pitekan Tropus Kalau Saya Ngisi Misalkan Tak isi 90 Ini 80 Maka Kalau kita Lihat dari Akun yang Lain Nah ini Sudah Mengisi Nah Coba kita Lihat Siapa yang Mengisi Nah ini Terakhir Diedit Beberapa Detik Oleh Pitekan Tropus Erectus Kita Lihat Nah Bivitas Teman-teman Kita Lihat Yang Burna Biru Ini Dikejakan Oleh Pitekan Tropus Erectus Nah ini Tadi Kalau kita Berbagi Folder Caranya Seperti Itu Bisa Dengan Cara Yang Lain Misalkan Nah ini Bisa Dengan Cara Yang Lain Ini Nilai BTS Kita Klik Ini Plus Terus Disini Kalau tadi Kan Tambah Email Ini Sekarang Kita Dapatkan Link Dibatasi Hanya Orang Yang Ditambahkan Yang Dapat Membuka Dengan Link Ini Nah Kita Ubah Nah Kalau ini Pengakses Lihat Cajah Jadi Siapa Yang Punya Link Ini Hanya Bisa Melihat Cajah Padahal Kita Tujuannya Berkolaborasi Maka Ini Kita T Kita Ubah Editor Ini Salin Link Disalin Selesai Nah Sekarang Kita Kirimkan Melalui WA Kepada Si Siapa Yang Diajak Kolaborasi Misalkan Saya Menghubungi Temanku Yang Bernama Asmadi Nah Ini Muncul Terus Kita Kirim Alamatan Tadi Caranya Pada Lembar Pesan Kita Klik Pada Keyboard Tekan Ctrl Plus V Enter Tadi Cloning Sudah Diterima Coba Kita Buka Akun Asmadi Ini ada WA baru Ini ada 9 Whatsapp Nah Ini Whatsapp Yang baru Kita Klik Nah Kelebihan Dari Cara Yang Kedua Ini Adalah Tidak Usah Mencari Di Foldernya Tapi Begitu Kita Klik Langsung Muncul Apa Yang Dikirimkan Nah Itu Oke Kita Tutup Kita Tutup Nah Itu Tadi Kita Berkolaborasi Dengan Sesama Penanggung Jawab Penilaian Sekarang Bagaimana Cara Kita Mengirim File Ini Kepada Bapak Ibu Guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Nah Caranya Ini Kita Klik Ini Bagikan Ini Kita Klik Caranya Sama Ini Kita Klik Nah Kalau Kita Punya Alamat Email Ya Tinggal Kita Ketik Alamat Email Seperti Tadi Nah Karena Bapak Ibu Guru Mapa Itu Jumlahnya Banyak Dan Kita Tidak Hafal Satu Per Satu Alamat Email Daripada Nanti Kita Salah Kirim Alangkah Baiknya Kita Kirim Melalui Link Nah Ini Siapa Saja Di Internet Yang Memiliki Link Ini Dapat Mengedit Kita Saling Saling Nah Sekarang Kita Kirim Melalui WA Sama Seperti Tadi Kepada Bapak Ibuku Yang Mengajar Mata Pelajaran Tersebut Caranya Sama Pada Keyboard Tekan Ctrl Plus V Enter Sudah Terkirim Kita Buka Sebagai Yang Menerima Yang Menerima Kita Buka Klik Nah Langsung Muncul Filenya Saja Tidak Muncul Satu Folder Tadi Jadi Bapak Ibuku Yang Mengajar Bahasa Indonesia Tidak Mungkin Bisa Mengisi Nilai Mata Pelajaran Agama Islam Atau Mata Pelajaran Yang Lain Nah Demikianlah Penjelasan Singkat Tentang Bagaimana Cara Berkolaborasi Dengan Menggunakan Google Drive Cukup Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh